Hakim pengadilan negeri 1 Tanjung Pinang menghukum Bupati Bintan non-aktif Apri Sujadi dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidir 4 bulan gurungan. Dalam putusannya Hakim memastikan Apri Sujadi terlibat korupsi pengaturan kuota cukai rokok dan minuman beralkohol di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabun Bebas Kabupaten Bintan 2016-2018. Hukuman yang dijatuhkan menjelis Hakim pada sidang putusan ini lebih berat 1 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang sebelumnya menuntut terdakwa 4 tahun penjara. Putusan yang dibacakan oleh Hakim Rizka Widiana didampingi 4 Hakim Karir dan Ad Hoc Tipikor sebagai anggota di pengadilan negeri Tanjung Pinang pada Kamis kemarin. Dalam putusannya Hakim menyatakan kedua terdakwa Apri Sujadi dan Muhammad Saleh Umar terbukti bersalah melakukan tindak Bidana Korupsi secara bersama-sama. Dalam pengaturan kuota rokok dan minuman beralkohol di Bintan 2016-2018. Tentang terhadap kedakwa Apri Sujadi berupa membayar pengganti pada negara yaitu sejumlah 2.650.000.000 rupiah. Dimana pengganti tersebut telah dibayarkan seluruhnya oleh kedakwa kekas negara sehingga jumlahnya saat ini menjadi nihil. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh kedakwa Apri Sujadi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan harga terdakwa Apri Sujadi tetap berada dalam penahanan. 6. Menolak penjatuhan pidana tambahan kepada terdakwa Apri Sujadi berupa pencaputan hak untuk dipilih dalam jabatan politik. 7. Menetapkan barang putih berupa barang putih dalam angka 1 sampai dengan... Meski demikian majelis hakim pada kesempatan ini menyatakan menolak tentutan jaksa terkait pencaputan hak politik Apri Sujadi. Dari Nugrah melaporkan dari Tanjung Pinang. Jadi, sedangkan satu tempatan yang dipilihkan kepada Apri Sujadi berupa...